Intro Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Karanganyar pada tahun 2021 ini mendapatkan dana sebesar 1,28 miliar dari Pemkap Karanganyar. Dana tersebut diminta agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. Selain penyerahan dana tahunan, acara tersebut juga sebagai momentum penyerahan CSR dari Bank Daerah Karanganyar, berupa sebuah sepeda motor untuk memudahkan relawan PMI dalam menjalankan tugas. Pasalnya selama masa pandemik ini, relawan PMI sedikitnya mengerahkan 4 orang relawan untuk membantu BPBD dalam berbagai aktivitas. Sedangkan terkait donor plasma darah, diterangkan Ketua PMI Karanganyar, Timotiu Suryadi, berhubung PMI Karanganyar belum memiliki peralatannya, pihaknya hanya bisa mendorong para pendonor dari Karanganyar untuk diarahkan ke PMI Surakarta. Dalam kesempatan itu, Bupati Karanganyar, Juliet Mono bersama perwakilan Furko Pinda memberikan hadiah kepada sejumlah anak beprestasi dan pendonor yang sudah rutin mendonorkan darahnya. Dalam sambutannya, Bupati mendorong masyarakat untuk berpikir positif dan terus disiplin dalam protokol kesehatan. Hari ini kita menerima hasil bulan dana PMI, yang kebetulan tahun ini Ketua Panitiannya adalah Pak Bupati dan sesuai dengan target beliau, untuk tahun ini Rp1,2 miliar sudah tercapai. Kami akan berupaya untuk memanfaatkan hasil bulan dana itu sebesar-besarnya pelaksanaan tugas-tugas kemanusiaan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini memang berat bagi kami untuk bisa membiayai seluruh rangkaian kegiatan kami, supaya upaya kami sebagai dukungan untuk juga berupaya bagaimana mengatasi semua persoalan-persoalan kemanusiaan hingga pembacaan Karanganyar. Ahmad Yassin, Jatengpos TV Karanganyar, melaporkan.